hai 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 oke sahabat BMC kembali lagi bersama channel Dharma BMC nah oke untuk di video kali ini saya akan memproses bahan sancang teman-teman dan untuk bahan sancang ini sebelumnya saya sudah pernah buatkan video ya Nah jadi bahannya seperti ini teman-teman Oke kita lihat dulu nah ini ini dulunya sudah pernah buatkan konten sekitar dua bulan yang lalu teman-teman Nah jadi mungkin teman-teman masih ingat ya yang sudah lama mengikuti channel Dharma BMC nah disini dulunya menjadi terusan ya ini menjadi terusan batang dan ini menjadi cabang Nah seperti itu teman-teman sebelumnya Nah jadi karena ada insiden mungkin dipatahin sama ayam ya kalau nggak salah waktu itu Nah jadi saya rubah ini jadikan cabang dan ini menjadikan terusan terusan batang maksudnya Nah terus sekarang sudah pertumbuhannya sudah cukup lumayan subur teman-teman jadi seperti yang teman-teman lihat ini ini sudah lumayan narik ya dan untuk perakaran sendiri ya cukup lumayan dah semenjak ini dilakukan pengurangan dan akarnya pun berangsur-angsur belen dan memengkak di bagian-bagian akar yang saya sisakan Oke nah untuk proses kali ini saya akan memproses bahan sancang cuman bukan yang ini akan tetapi yang disana itu teman-teman bisa lihat ya Nah itu itu bersamaan ditanam oleh teman saya Nah jadi kebetulan pertumbuhannya agak berbeda Oh ya beliau ya benar ya batang aneh Nah jadi kebetulan teman saya ada di belakang ini tapi beliau nya nggak mau terlihat di kamera Nah jadi sekarang saya akan proses bahan yang itu teman-teman yang di depan sana dan itu pun saya akan lakukan pengepresan di terusan batang ya Nah oke kita biar nggak berlama-lama kita lihat bahannya Nah jadi ini tempatnya sedikit susah ya apa ya susah sedikit agak sempit Nah seperti ini untuk bahannya ini sebelumnya padahal sudah diisi salop kambium teman-teman tapi di sini agak mengering ya untuk di bagian atasnya bekas potongannya ini Nah untuk proses kali ini saya akan merapikan potongannya ini dan melakukan pemilihan akar atau penyeleksian ya seperti halnya beberapa bulan yang lalu saya lakukan terhadap bahan yang tadi untuk memaksimalkan pertumbuhan akar Oke kita lanjut proses aja ya Nah ini teman-teman ada pertumbuhan ya tepat di tengah-tengah ini di apa namanya ini di bagian potongannya ini ya dan ini tidak saya pakai saya buang aja karena ini akan dijadikan di bagian gaya informal katanya menurut permintaan beli si pemiliknya ini dan dia minta untuk mengkonsep rata-rata sih bahannya dibuat informal nah beliau juga senang dengan batang-batang yang ada gerakan atau meliup tegak-tegak meliup gitu ya atau tegak bertiku terima kasih selamat menikmati Terima kasih Oh tidak kering atas atas yang bagus pertumbuhan nah ini agak kering temen-temen nggak tahu kenapa pada sebelumnya itu sudah disisalep kampiun dan juga karena sebelumnya pernah terjadi insiden juga ini karena dua-duanya sanjang ini kena musibah artinya kena musibah karena ada pohon rubuh di sebelahnya ini pohon mangga yang rubuh enggak tahu mungkin kesempatannya nah jadi sekarang saya akan kasih salep kambium biar maaf ini kesenggol airnya tidak masuk ya Nah untuk terusannya sementara saya konset Oh saya pakai yang ini teman-teman dan kemungkinan untuk tapak depannya saya pakai dari sini ya ini ada akar yang kebawah ini ini tidak mana ya ini ini kemungkinan yang bagian atas ini dibuang aja ini dan nantinya kalau yang ini tuh bisa ditekuk yang diatas ini saya buang aja ya nah untuk perakaran disini tidak terlalu banyak sih untuk yang perlu dikurangi karena beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan penyeleksiannya sudah sempat dilakukan pengurangan hanya saja ini untuk merapikan bekas potongan nah ini saya kasih salep kambium yang benar-benar kental ini biar tidak bocor lagi dan mudah-mudahan ini bisa menutup kalau kambiumnya sih bisa menutup cuman yang di bagian dalamnya yang sudah mengering ini kayaknya sih susah ya tidak apa-apa yang penting pertumbuhannya subur nantinya juga bisa menutup untuk di bagian apa namanya ini batang yang masih segar ini ya karena ini batangnya masih segar temen-temen jadi ini akan menutup nantinya dan itu akan membuat bahan ini akan menjadi bogel ya oke untuk cabang yang di diri ini saya buang aja teman-teman karena kalau ini tidak terpakai sebenarnya kalau kita pakai cabang dari sini ini nanti kan sejajat jadinya sama cabang pertamanya ini paling nanti ini ada mata tunas disini sama disini mungkin nanti setelah ini bahannya besar kita press disini baru kita membuat cabang kedua dan cabang yang satunya kita pakai terusan nah seperti itu jadi ini ada akar lagi kita buang aja ini biar nanti bisa fokus ya pertumbuhannya karena kalau bahan sebesar ini kalau terlalu banyak untuk perakaran itu juga nggak bagus karena pertumbuhannya tidak akan maksimal dan akarnya akan kecil-kecil nah oke sahabat BMC seperti ini untuk proses kita kali ini ya jadi apa namanya itu memproses di underground dan ini harus ditutup lagi teman-teman karena disini banyak ayam biar nggak dicekirin nah ini belinya yang akan merapikan nah oke sekian dulu video dari saya semoga bisa menghibur dan bermanfaat tentunya ya jadi pantingin terus channel Dharma BMC dan ditunggu video-video berikutnya untuk kedepannya ya jadi saya akan berusaha untuk terus berbagi berbagi ilmu terhadap teman-teman oke salam BMC bonsai mania channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih